cara setting aplikasi jam sholat untuk merubah data-data atau informasi dengan jadwal untuk seperti ini yang ada di video untuk langkah pertama kita firing wi-fi nya kita cari wi-fi klik wi-fi keluar ada tol jws kita klik dari firing kasih password 1234 misalnya kita hapus dulu punya kita hapus jaringan nah ini udah ada kita firing dia minta password kata sandi isi 12345678 ikuti udah berhasil tersambung sesudah itu buka aplikasi untuk jam sholat yang barusan tipe ini kembali kita cari aplikasinya udah ketemu kita buka kalau sudah terinstall kita buka di sini ada setting jam kalibrasi setting ikoma info pesan pertama set jam ya kita buka di sana ada apa aja nah disana ada setting jam kalau di klik nah itu sesuai dengan HP anda jam 932 kalau mau desain tinggal disamakan buka kalender Hai waktu ini Jumat 26 Maret di oke nah dia sesuai nah nanti tinggal disanding kalau untuk waktu seperti ini jam 932 misalnya kita 930 20 lah ya kita oke 930 20 di jam tertera jam 932 kita sending aja untuk contoh nah berubah jam 932 nah itu langkah pertama untuk jam kita 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 oke klik sending gitu nanti berubah waktu Jumat ini tanggal 26 bulan 3 2001 sama dengan yang ini kita masuk ke wilayah kota yang tertentu mau dirubah kalau tidak sesuai kalau tidak sesuai Bapak cari latitude atau longitude di HP anda misalkan kita isi manual untuk jadwal nah ini tertera jam 19 11 isa jam 12 juhur ya kita ini cari wilayah untuk Jakarta ini Jakarta misalkan nah ini ada Jakarta tuh dia berubah longitude latitude nya ya kita kan aslinya 19 11 untuk isa kita sending sending ini untuk Jakarta nah kita sending nah ini belum berubah kita tunggu tag berjalan habis nah sesudah tag berjalan habis dia harus berubah ke wilayah Jakarta nah nanti kita tunggu hasilnya nah ini lagi dibaca tag tag nya yang kita isi nanti ada di menu informasi no itu kan berubah jam 9 12 jam 15 11 itu tadi kan berbeda ya untuk wilayah nanti nah kita kembali lagi untuk setting kota yang diinginkan misalkan kita udah punya data kabupaten tabalong kalimantan latitudenya sekian tuh ada ya longitude nya ada gitu tinggal kita copy paste disini paling ujung nah ini udah kita copy paste nah kita masuk ke manual kita hapus nah kita copy paste disini tempel nah ya seperti itu nanti koma itu di harus diganti sama titik ya ini latitudenya ini longitude nya seperti itulah cara ngisi wilayah kota-kota yang diinginkan atau ingin jadwal sholat sesuai dengan wilayah bapak ya ini udah terisi manual kalau otomatis hidupkan GPS disini ada GPS manual kalau manual ini kita isi yang contoh untuk tabalong kalimantan selatan nah ini lihat dulu jadwal nya sambil nunggu habis kita klik kita klik aja kita klik aja ini manualnya send udah ke sana tinggal tunggu nah itu kan udah berubah otomatis ya jam 18.37 nanti sesuaikan kalau jamnya beda 1 jam beda 2 jam itu longitude nya disini bisa angka 8 kalau wilayah GMT yang berbeda kalau ini jonanya sama dengan Bandung Jakarta kita antara kota-kota wilayah Jawa Barat Jawa Tengah nah ke sini ke Sumatera masih GMT 7 dia pakai nya ya nah sesudah itu kan ini udah ini untuk menyesuaikan nah udah kita kembali keluar itu untuk mengakurkan jam sholat yang kurang lebih ya ini ada di kalibrasi ini bapak subuh duhur asar misalkan kita tambah tambah semuanya tambah 2 menit ini bisa berubah untuk kekurangan tapi kalau pas dia udah di lokasi tabalong ya udah nggak usah ditambah kecuali bapak punya aturan sendiri nah semacam ini kita kasih 2 menit semuanya ya kita lihat lagi ke jam sholat ini sehabis running take berjalan kita klik nah dia udah send nah kita tunggu sampai habis take dia berubah nggak itu ya ini untuk kekurangan atau penamahan tuh berarti ini udah pas ya nah kita 1837 kita nolkan kita nolkan dipaskan untuk awal saja itu datanya 18 37 kita kurangi 2 menit semuanya untuk melihat datanya di jam ini jam 18 37 nah ini ada tagnya kita kirim kita kirim udah sending nah kita lihat nanti hasilnya ini yang tertera 18 37 karena kita kurangi dulu di awal karena pas tadi kita setting udah sesuai dengan tabalo nih kalau udah habis running take ini harus berubah ke awal ini kan tertera 18 37 ingat itu aja untuk sementara ini ada tagnya berjalan lalu dibaca sesudah teks semua habis dia tampil jam tanggal hari harus berubah tadi kita tambah 2 menit sekarang kita kurangin 2 menit gimana hasilnya kita lihat sampai berubah nah seperti itulah menu-menu yang lainnya seperti itu kita isi sanding kita isi sanding gitu nah ini mau habis tagnya nah dia kan berubah jam 18 35 karena kita kurangin 2 menit nah untuk jadwal ya kita keluar lagi untuk ikomah ikomah karena tidak kelihatan kalau yang sudah di sanding di sini tinggal bapak ingatkan aja ini mau subuh mau duhur mau asar mau maghrib mau isa 10 menit tinggal di sanding nanti hasilnya di udah jam masuk waktu ajaan juhur subuh asar maghrib dia minta 10 menit kalau mau dirubah bapak 5 menit semuanya 5 menit dibedakan ini pilihannya mau 7 menit misalkan asarnya mau berapa kesenang bapak atau mustami banyaknya kita tinggal sanding udah nanti hasilnya ini untuk standby sholat kita lama sholat kita kira-kira 10 menit kita sanding ini untuk standby jumat kita sanding 30 seperti itu untuk ikhomah dengan 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 standby sholat keluar lagi kita pesan nah ini pesan-pesan ini isi sesudah diisi kasih sepasi nah kasih sepasi lalu sanding ini udah ada tertera ya karena misalkan kita masukin masjid al-ikhlas seperti itu seperti itu kasih sepasi ini satu kali sepasi satu kali lalu sanding nanti lihat hasilnya di sana nih kebetulan dia udah tampil hari dengan tanggal kita lihat itu hasilnya masjid al-ikhlas harus tampil nah tunggu kita tuh gitu ya seperti itu masjid al-ikhlas kita seperti itu untuk tag mudah sekali bapak isi sesuka hati dengan karakter minimal per kolom per kolom itu 150 seperti itulah untuk aplikasi atau jam jam yang berhubungan dengan seperti ini untuk lebih jelas di ulang lagi videonya seperti itulah untuk aplikasi jam JWS Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh